Ini mengetahui adanya razia sejumlah pemotor yang tengah melaju di jalur Transjakarta, Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat langsung mengeram mendadak. Naas, salah satu pengendara motor malah menabrak mobil berplat dinas TNI yang juga ikut menerobos jalur Transjakarta. Pengemudi yang juga anggota TNI sempat turun untuk melihat kondisi mobilnya, namun kemudian berdamai dan melanjutkan perjalanan. Polisi yang berada di lokasi sempat menghampiri kendaraan yang melanggar ini namun tidak diberikan tindakan tegas. Berbagai aksi nekat lainnya juga dilakukan para pelanggar mulai dari berputar balik, melawan arah serta menuntun mundur motornya hingga nyaris terjepit badan bus Transjakarta. Aksi berbahaya ini mereka lakukan demi menghindari razia sterilisasi jalur Transjakarta yang digelar petugas atlantas Polres Metro Jakarta Pusat. Tak hanya pemotor dan mobil pribadi, pelanggaran menerobos jalur juga dilakukan sejumlah angkutan kota. Dalam razia kali ini petugas berhasil menindak lebih dari 30 pelanggar yang rata-rata didominasi pengendara roda 2. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, INews, melaporkan.